Seorang oklum kepala desa di Madiun tertangkap tangan selawengkan dana desa. Penangkapan berlangsung saat tersangka usai mencairkan uang 19 juta rupiah di sebuah bank. Sri Yono, Kepala Desa Keranggan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ini diamankan di Purres Madiun usai tertangkap tangan saat mencairkan uang 19 juta rupiah dari sebuah bank. Uang sebesar 19 juta rupiah yang diamankan petugas diduga merupakan uang desa yang diselewankan tersangka untuk keperluan pribadi. Dari hasil penyelidikan sementara, dugaan penyelewangan uang milik desa sudah berulang kali dilakukan tersangka. Bahkan sepanjang tahun 2017, terhitung sudah tujuh kali dengan nilai total 55 juta rupiah. Jadi operasi tangkap tangan ini merupakan kerlanjutan dari penyelidikan Satgas Kunglik Waris Madiun, yang mana awalnya Satgas ini sudah menerima masukan atau laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan Kepala Desa tersebut, yang notabene melakukan penyalahgunaan kewenangan ataupun penyalahgunaan jabatan. Selain mengamankan sejumlah barang bukti seperti buku tabungan dan uang 19 juta rupiah, polisi juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Hendra Seragas Dewan melaporkan untuk NET.